Halo teman-teman, terima kasih udah buka video ini. Seperti yang ada di judul, hari ini gue akan membahas novel-novel adiktif alias novel-novel yang bikin gue gak bisa berhenti baca sampe gue baca endingnya. Langsung aja kita mulai videonya, let's get rolling! Eits, sebelum kita mulai videonya, gue pengen informasi dulu bahwa topik video untuk kali ini adalah hasil polling dari teman-teman di Instagram. Jadi makasih buat yang udah milih. Kalo misalnya lo tertarik untuk bantu gue milih topik untuk video selanjutnya, silahkan follow Instagram gue di semoga kita bisa berteman juga disana. Oke, sekarang kita akan mulai videonya. Oke, oke, fine. Oke, di video kali ini gue gak akan ngurutin dari yang paling sampe yang les paling. Kita langsung aja mulai ke buku pertama, yaitu ada buku Dewi Dilestari. Ini buku bahasa Indonesia, judulnya Perangku Kertas. Mungkin hampir udah banyak orang yang baca, karena bukunya juga udah difilmin, tapi kalo misalnya lo belum baca, lo harus banget baca buku ini. Gue mungkin bukan salah satu penggemar beratnya Dewi Dilestari, karena gak semua novelnya gue bisa relate. Tapi ini adalah salah satu novelnya yang bener-bener bikin gue jatuh cinta banget sama novel, sama dunianya. Untuk sinapsisnya gue akan tulis di bawah, karena akan panjang kalo gue ceritain disini. Intinya ini adalah cerita tentang Kugi dan Kinan. Dan senengnya adalah karakternya itu gak cuman Kugi dan Kinan aja, tapi banyak karakter-karakter mendukung lainnya yang punya andil besar juga dalam ceritanya. Alurnya juga cukup panjang, jadi bikin gue bener-bener follow the story banget. Gue hanya membutuhkan waktu tiga hari untuk membaca ini, karena memang gaya penulisannya enak banget. Misalnya punya waktu panjang, pengen cari novel entebel, tapi enak juga buat dibaca, gue menyarankan Perahu Kertas. Berapa halaman ya? Bentar ya. 440 halaman. Yang belum baca, silahkan baca Perahu Kertas. Semoga masih ada di toko buku. Oke, buku selanjutnya datang dari buku non-fiction. Tapi, lo yang suka baca fiction gak usah khawatir. Ini adalah buku non-fiction yang paling gue rekomendasiin kalo misalnya lo terbiasa baca buku fiction. Ini adalah Tuesdays with Mori, karya dari Mitch Album. Gue tuh gak pernah melihat gaya penulisan seenak ini di non-fiction. Jadi ketika gue baca, ini tuh bener kayak, hah, ini yakin nih non-fiction? Udah gitu cara bertuturnya tuh bener-bener kayak cerita di novel gitu. Walaupun agak unik sih ketika dia merepresentasikan dirinya dia sendiri, yaitu si penulis ini sendiri. Tuesdays with Album. Eh, Tuesdays with Album. Tolong fokus ke saya dulu. Ya, oke. Nah, buku Tuesdays with Mori ini cocok banget kalo misalnya lo tuh mencari arah tujuan hidup, lagi merasa kurang bersyukur akhir-akhir ini, bagaimana harus menghadapi kematian dan lain-lain. Gak ada yang bisa ngomongin kematian sesantui Mitch Album dan si Mori-nya ini. Mungkin kayaknya kalo ngeliat dari covernya, takutnya looks boring atau apa gitu. Tapi beneran, gue sangat-sangat menyarankan untuk lo semua yang belum pernah baca non-fiction untuk baca novel ini. Ini sih kayaknya sehari aja cukup, karena gak begitu tebal juga. Kalo lo suka quotes-quotes, novel ini juga kaya akan quotes-quotes. Ada versi bahasa Indonesia juga, cuman gue gak pernah baca bahasa Indonesia-nya. Kalo misalnya lo udah pernah baca versi bahasa Indonesia-nya dan menurut lo bagus, silahkan kasih komen di bawah supaya bisa rekomendasi ke temen-temen lainnya aja. Oke, ketiga kita balik lagi ke buku Indonesia. Ini adalah salah satu buku Indonesia yang gue tuh gak nyangka memberikan efek sebesar itu terhadap hidup gue. Jadi asal kalian tau, ketika gue baca ini, gue pernah menghabiskan satu hari untuk cuti, cuman untuk menghabiskan novel ini. Ini adalah karya dari Akesha Aninda, yaitu Satu Ruang. Ini masih sequel dari Secangkir Kopi dan Pencakar Langit. Dia tuh juga baru rilis buku ketiganya, yaitu Dua Jejak. Cuman kalo diantara tiga buku itu, gue bisa bilang yang paling-paling adiktif adalah si Satu Ruang ini. Karena membangun momennya tuh, wah gila banget. Karakternya juga super-super kuat, karakternya beda-beda, terus saling dikombain gitu. Kayak seneng aja gitu bacanya. Dan di endingnya, blow your mind gitu loh, kayak, hajir apaan sih? Apaan sih? Karena tidak memuaskan siapapun menurut gue. Akesha, terus gue baca terakhirnya, ini rasanya seperti nonton La La Land. Kayak, hah? Kok gitu? Sangat menarik, cocok buat lo yang lagi di tengah cinta segitiga, atau suka sama seseorang, tapi kok seseorang yang lain menarik juga. Aduh, udah deh, ini Jakartan. Semanget Jakartan. Selanjutnya, ini adalah novel paling adiktif yang gue baca diantara novel-novel yang gue sebutkan pada hari ini. One of Us is Lying. Gue tuh sampe gak habis pikir bagaimana penulisnya bisa membuat buku se-lovable ini. Ini tuh pertama, ini novel gak tipis-tipis banget ya. Sekitar, ada berapa halaman kita lihat? 358. Gue membaca novel ini hanya membutuhkan dua kali perjalanan dari Jakarta Jeddah, Jeddah Jakarta. Jadi Jakarta Jeddah tuh kayaknya sekitar, kita cek dulu ya. Jadi ternyata Jeddah Jakarta sekitar 8-9 jam. Jadi sampe Jakarta udah selesai lagi. Buat lo yang suka banget sama Pretty Little Liars atau tentang kayak pembunuhan dan menemukan siapa pembunuhnya. Dan lebih menariknya lagi, ini tuh berlatar anak SMA. Jadi kayak di sebuah SMA ada 5 orang masuk ke ruangan, terus tiba-tiba yang hidup cuma 4 yang satunya meninggal, terus yang 4nya menjadi tersangka, terus si 4 orang ini punya rahasia masing-masing. Kayak, pertama dari premisnya tuh udah menarik banget. Pokoknya gue sangat-sangat kalo misalnya lo suka baca yang remaja-remaja, novel yang kayak gitu, lo harus banget baca novel ini bener-bener senagi itu sampe lo tuh ketemu siapa pembunuh sebenernya. Dan waktu lo tau, lo tuh kayak puas banget karena kayak, ya ceritanya tuh dibangunnya tuh bagus aja gitu. Dan pas aja, terus bener-bener kayak gak sabar untuk baca halaman-halaman berikutnya. dan gue bener-bener berharap kalo misalnya novel ini difilmi. Kalo misalnya novel ini difilmi. Kayaknya setiap gue ngomongin ini di Instagram, ada aja gitu yang komen kayak, iya novel ini tuh emang bagus banget. Kalo lo suka juga novelnya, mungkin lo bisa komen di bawah jadi kita bisa diskusi bareng tentang cerita ini karena Ya novel terakhir ini sepertinya novel sejuta umat banyak banget juga yang udah baca. Tapi kalo misalnya nih lo biasanya baca novel bahasa Indonesia sukanya romance, sukanya yang remaja terus sekarang lagi baru mau belajar baca novel bahasa Inggris tapi mungkin tiket bahasa Inggris lo udah cukup bagus gitu. Gue merekomendasikan untuk baca To All The Boys That I've Loved Before karya dari Jenny Han. Sudut pandang yang diambil itu tuh belum banyak diambil sama novel-novel lain. Ya sebenernya secara premis sih kayak lucu aja gitu. Walaupun orang-orang pada bilang ya simple lah nerd, suka sama famous guy. Tapi tetep aja karena Peter Kavinsky ini ini nih manisnya tuh keterlaluan banget. Bikin lo mungkin harus minum prokot berkali-kali. Terus kan ini juga udah ada filmnya dan menurut gue filmnya salah satu film yang bagus melengkapi bukunya. Jadi ketika lo nonton lo tuh tidak kecewa sama filmnya karena filmnya bener-bener ngelengkapin bukunya jadi ngeliat dari sudut pandang yang beda. Kayak bukunya tuh emang menunjukkan kemanisan dari setiap karakternya tapi kalau filmnya itu tuh bener-bener menyampaikan tujuan dan pesan dari si bukunya ini. Semua orang juga bilang kalau misalnya gue rekomendasiin buku ini kayak cepet banget selesai bacanya dan kayak iya-iya iya-iya manis banget ya iya lucu banget. Jadi kayak gue ingin meracuni orang-orang yang belum baca untuk baca novel ini. Oke tadi itu adalah rekomendasi-rekomendasi novel yang menurut gue sangat-sangat adiktif. Jangan lupa untuk baca ini. Ya mungkin beberapa novelnya sangat-sangat mainstream ya dan mungkin lo orang terasa kayak ah bukunya gitu doang gue ada rekomendasi lain yang lo harus nyobain ini please banget gue juga butuh tulis rekomendasi itu silahkan tulis taruh di komen bawah supaya gue bisa masukin itu menjadi resolusi 2020 gue juga bisa mungkin untuk jadi rekomendasi temen-temen yang lainnya juga wah nih cahaya sudah berkurang karena sudah kedap-kedip sepertinya jadi memang harus pamit sekarang terima kasih udah nonton sampai di detik ini tunggu video selanjutnya terima kasih sayonara